Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Prada Shana Vlog Hari ini kita akan membahas peran suami saat promil Mengacu pada beberapa pertanyaan nih banyak banget Sebenernya suami tuh berperan banget gak sih pada saat promil Apakah kita bisa konsultasikan semuanya sendiri gitu Biasanya nih bapak-bapak ini kan pada sibuk kerja nih Terus kalau misalkan diajak promil kayaknya bawaannya bete mulu Soalnya kan kayak buang-buang waktu rasanya kok ketemu dokter aja bisa nunggu berjam-jam gitu Simak ya kenapa suami itu sangat berperan pada saat istrinya sedang program hamil Oh iya teman-teman hari ini saya pakai warna terbaru dari Water Splash Jadi dari Predipa Hijab mengeluarkan beberapa warna baru Dimana si warna ini saya pakai yang kode Raisin Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat dulu atau mau beli Linknya ada di description box Dan jangan lupa ini adalah jilbab yang tahan air Jadi kalau misalkan kalian wudu atau kena hujan Itu kalian gak usah bete kalau misalkan ininya lepek karena gak akan terjadi Enak banget deh untuk kalian yang bekerja atau misalkan kalian yang suka traveling Itu bener-bener gak bikin repot sama sekali Oh iya satu lagi gak perlu distrika guys Ini aku langsung pakai aja gak usah pakai distrika dulu Nah peran suami yang pertama Kenapa suami itu sangat berperan atau sangat penting pada saat program hamil Karena menurut banyak jurnal itu memang belum hamil itu bukan semata-mata pihak istri yang salah Jadi penyebab dari invertilitas atau ketidakmampuan hamil itu memang dia terbagi 4 Faktor istri, faktor suami, faktor dari gabungan antara suami dan istri Dan faktor yang kita belum tahu sama sekali itu apa Gak tahu mungkin faktor dari Tuhan dan semesta ini Nah jadi memang banyak banget orang yang berpikiran bahwa ketika sudah mulai IVF itu Sudah mulai tugasnya dokter nih Tugas suami itu udah gak berperan lagi Oh itu salah sekali dan itu tidak benar Jadi suami itu sangat berperan ketika istri sedang berjuang saat program hamil Karena yang pertama Anak bukan tanggung jawab istri saja tapi tanggung jawab berdua Walaupun anak tersebut masih belum ada Tapi tanggung jawabnya itu harus dimulai, harus dipupuk dari berdua ini Gak bisa maksudnya Anaknya kan belum ada atau anaknya kan belum ada di perut Atau belum jadi hamil juga gitu Itu gak seperti itu Maksudnya kita harus mulailah saling menurunkan ego Saling mulai bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga ini Dan walaupun memang membuatnya itu tidak secara alami Atau yang melalui bayi tabung atau bahkan inseminasi Tapi yang digunakan tetaplah sel sperma dari bapak itu Dan sel telur dari si ibu itu gitu loh Jadi memang berasal dari pasangan yang sudah menikah dalam pernikahan gitu Nah fertilisasi memang tetap terjadi Walaupun itu di dalam tubuh sekalipun Pada saat hamil alami atau inseminasi Atau di luar tubuh Yang dilakukan pada pasien-pasien bayi tabung Dimana yang berkembang tidak hanya pembelahan dari DNA ibu saja Tapi berkembang dari faktor ayah Jadi ayah juga harus mempersiapkan dari sebelum perencanaan kehamilan Sampai hamil gitu Bener-bener DNA-nya itu berdua kok Kenapa yang istrinya saja yang harus berusaha Yang harus menjaga makan Yang harus mengatur pola hidup Yang harus olahraga Enggak itu semua harus dilakukan berdua Dan nih yang penting nih Peran DNA sperma Dimana integritas DNA sperma itu ternyata berperan dalam keberhasilan kehamilan Dimana DNA sperma yang baik dapat menyebabkan perkembangan embryo yang bagus Jadi belum tentu nih pada saat di bayi tabung nih misalkan Wah setelan telurnya banyak nih Misalkan dapat 10 atau 12 Kok yang jadi embryo cuman yang berhasil sampai hari ketiga, hari kelima Kok cuman sekitar 4 Loh Dan udah gitu 4 itu belum tentu ada yang berhasil hamil Nah Jadi itu juga berpengaruh tuh dari si DNA sperma-nya Jadi gak hanya dari DNA oositnya aja gitu Dan nih ya yang paling penting adalah Kalau DNA sperma-nya bagus Pasti implantasinya bagus juga Dan menurunkan resiko-resiko keguguran Bahkan bisa terjadi kehamilan yang sehat yang berperan dari bapak yang sehat juga gitu Jadi dari jurnal tersebut mengatakan bahwa Semakin banyak DNA sperma yang rusak atau misalkan terjadi fragmentasi Berarti SDF levelnya itu semakin tinggi gitu loh Kenapa pada beberapa kegagalan bayi tabung Itu biasanya memang ada yang menyarankan untuk cek dulu nih DNA sperma-nya Jangan secara kasat mata bagus Tapi begitu di cek fragmentasinya Banyak banget yang pecah-pecah gitu loh kepala sperma-nya tuh gak bener Isinya tuh kayak bentuknya berubah-rubah Bentuknya tuh kayak gak normal lah ibaratnya Nah terus nih Peran DNA sperma pada saat implantasi Jadi ada suatu penelitian Dimana mereka menghitung tunnel positivity rate Jadi mereka melihat mudahnya kematian dari sel-sel DNA sperma itu Dilihat dari banyaknya jumlah pasien Dengan fragmentasi DNA yang lebih dari 10% Dimana dibagi oleh beberapa orang yang mengikuti penelitian tersebut Yang dilakukan iksi atau Nah jadi gini IVF itu atau bayi tabung itu ada dua cara Pada saat fertilisasinya Jadi bisa dengan cara IVF IVF itu tadi ditaruh di tabung si sel telurnya Lalu diberikan sperma supaya dilakukan fertilisasi secara alami dari sel sperma tersebut Tapi kalau yang iksi Dimana satu sel telur disuntikkan Sperma yang kita pilih secara dia Pergerakannya lurus cepat itu langsung dimasukkan satu sperma Nah jadi pada saat hasil yang kelompok iksi ini Ternyata adanya perbedaan Sangat tinggi pada grup dimana Yang ada fragmentasi DNA nya dan yang tidak gitu Nah terus juga tinggi juga nih angka kejadian kegugurannya itu Dengan kejadian tingginya biochemical pregnancy Nah jadi ini bisa dipastikan ya maksudnya disimpulkan bahwa Pada saat IVF secara konvensional Dia memang si sperma itu sudah terjadi Apa sih namanya Eliminasi secara alami Jadi maksudnya yang tidak bagus ya dia tidak akan bisa tembus Sedangkan kalau yang iksi Dia memang embriolog yang akan memilih Ini spermanya yang kira-kira jalannya cepat lurus kita ambil Langsung dimasukkan Nah jadi si spermanya itu tidak berusaha untuk bisa fertilisasi secara alami Yang vlog-vlog sebelumnya saya pernah ceritakan bahwa Pada saat fertilisasi itu dia memiliki tiga tahap Jadi ada penembusan corona radiata dulu Penembusan zona pelusida Baru yang ketiga adanya fusi antara sel DNA sperma dan DNA oasi tersebut Nah itulah yang penting Kenapa usaha itu juga perlu Walaupun itu terjadi secara sel dari DNA sperma tersebut Nah itu menentukan juga tuh Terus nih ya peran DNA sperma pada saat kehamilan Yang tersebut mengatakan bahwa DNA sperma yang rusak lebih dari 21% akan secara signifikan lebih rendah Keberhasilannya itu dibandingkan yang kerusakan DNA nya kurang dari 10% dan 11-20% Jadi ini memang dilihat keberhasilan dari beberapa fase si prosedur bayi tabungnya ya Jadi kita bisa melihat keberhasilannya dari fertilisasi rate nya Apakah berhasil fertilisasi Apakah berhasil membentuk embryo yang baik Seperti penilaiannya atau kita sebut embryo yang good Apakah terbentuk formasi blastocyte atau hanya sampai embryo hari ketiga aja Terus dia nggak bisa berkembang lagi kan bisa jadi Nah terus dinilai juga apakah keberhasilan untuk transfer embryo Atau keberhasilan dari implantasinya maupun keberhasilan kehamilan Atau apakah adanya terjadinya keguguran Jadi penting banget ya DNA sperma itu Kalau misalkan DNA nya bagus ya pasti outcome hamilnya juga akan bagus Kalau misalkan DNA nya tidak bagus ya pasti outcome nya juga jelek Karena memang itu sebuah kerjasama antara istri dan suami Nah peran suami dari sisi psikologis Jadi memang selalu ada di sisi si istri itu memang sangat penting ya Walaupun untuk hanya menemani ke dokter Karena itu akan membuat lebih tenang dan tidak memicu stres seperti itu Terus tidak memicu pertengkaran Suami juga harus mulai belajar memahami proses-proses yang dilalui oleh istri Dan mempersiapkan dari segi finansial Karena biaya promil itu sama sekali tidak murah Jadi memang hamil alami atau hamil dengan bantuan secara medis Itu memang harus saling kerjasama Apa yang suami bisa lakukan? Pertama, hidup sehat Makan sehat, olahraga, tidak merokok Ini yang paling penting nih Merokok ini nih banyak banget zat-zat racunnya Dan itu akan merusak dari sel-sel germinal Terus tidak minum alkohol dan hidup bersih dan sehat Walaupun memang banyak banget orang-orang yang bilang Ah biasa aja tuh banyak yang merokok Merokok terus-terusan Tapi anaknya banyak Ya oke gak apa-apa Itu mungkin takdirnya seperti itu Tapi kita harus bisa mengusahakan Untuk menghasilkan anak-anak yang sehat juga Ya gak sih? Kalau misalkan dari bayi aja Dari sebelum jadi bayi aja udah terpapar zat-zat toksin Bagaimana coba perkembangannya? Mungkin dari luar itu dia terlihat baik Tapi kalau misalkan kita lihat secara seluler Kita kan gak tahu Kita gak tahu apa yang akan terjadi Apakah penyakitnya itu Penyakit degeneratifnya pada saat dia tua akan bertambah atau tidak Kan kita gak tahu Jadi Selalu mengusahakan yang terbaik Selalu istiar yang baik Dan Berusaha untuk Hidup sehat itu yang paling penting Suami mengkonsumsi Suplemen atau makanan-makanan antioksidan Dimana Ini kita bisa lihat nih Yang tadi saya sebutkan Penyebab invertilitas itu memang 30% dari pihak laki-laki Jadi Ketika kalian dilakukan analisis semen Nah bisa juga sih untuk minta Cek fragmentasi DNA spermanya Gimana Kalau diperlukan Nah Terus Ini yang Kebiasaan-kebiasaan ya Misalkan Tidak menaruh Tidak menaruh Benda panas Atau yang memancarkan radiasi di sekitar panggul Dan yang paling penting adalah Kooperatif saat diminta Untuk melakukan pemeriksaan penunjam Nah segitu dulu Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat untuk kita semua Untuk Pasangan-pasangan yang Lagi berusaha untuk punya anak Kalau dari kalian ada yang berpengalaman Atau Ingin diskusi Silahkan Taruh di kolom komentar Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton